Mengandiri, satu, menyatakan terdakwa Zain Saidi tidak terbukti sekalasan dan meyakinkan bersalah melakukan tiga pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua. Dua, membebaskan terdakwa Zain Saidi dari semua dakwaan penduduk umum. Tiga, memperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tanah segera setelah putusan ini dibanyakan. Empat, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan pendudukan dan harkat serta matabatnya. Terima kasih telah menonton! Kutusan nomor 202 Pitsus 2021 PN Depok Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mesam, pengadilan negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksa biasa dalam tingkat pertama. Menjatuhkan kutusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Zain Saidi, identitas lengkap termuat dalam kutusan ini. Menimpa bahwa, terdakwa telah dilakukan oleh penuntut umum dengan dakwa yang berbentuk alternatif. Sehingga Bajik Sakin dengan memperhatikan patah-patah hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwa alternatif pertama. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang FI Nungar 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pemimpinanak. Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 Pemimpinanak yang uncur-uncurnya sebagai berikut. Satu, barang siapa, dua, membuat benda semacam mata uang atau uang kertas, tiga, dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya, empat, sebagai alat pembayaran yang sah, lima, orang yang melakukan, yang menyuruh pelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa tujuan awal dari terdakwa menggunakan koin binar, emas, koin dirham, perak, atau koin kurus, kembagaan di pasar murmarah depok yang didirikan, terdakwa bertujuan untuk mengukurkan pembayaran zakat dari orang-orang yang akan melakukan pembayaran zakat atau muzaki. Selanjutnya terdakwa menyerahkan zakat yang telah diterima kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau muzahit di mana terdakwa menerima pembayaran zakat berupa koin binar, emas, atau koin dirham, perak. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada penerima zakat muzahit dalam bentuk koin binar, emas, koin dirham, perak. Bahwa di pasar muamalah di dalam bertransaksi pasar dikenal istilah barter, karena pada kenyataannya, koin binar, emas, koin dirham, perak, maupun koin kurus, kembagaan yang dibuat oleh PT Antam, PT Bukit Mas, mulia internusa, dan saudara Robi. Merupakan roga mulia yang memiliki harga mengikuti harga pasaran. Bahwa pada saat terdakwa membeli dan melakukan pembayaran koin binar, emas, terdakwa juga telah membayar pajak sebesar 10 persen peraturan Menteri Keuangan Republik berdasarkan peraturan Menteri. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 30 Gari PMK.03 Gari 2014 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada padari mazakat harga koin binar, emas, ataupun koin dirham, perak, mengikuti harga kembang mulia berupa emas binar, dirham, perak, apabila ada kesempatan antara pemilik koin binar, koin dirham, perak, dapat ditukar atau bater dengan barang-barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat padari mazakat mustaib di pasar muamalah, depok. Menimbang bahwa, adapun kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam penggunaan koin binar, emas, koin dirham, perak, dan koin burus tembaga semata-mata, terdakwa melaksanakan rukun Islam mengenai zakat yang diatur dalam Al-Quran surat atau bahayat 34 yang artinya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menahkahkan para jalan Allah, maka diberitahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang lebih maupun berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang artinya. Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun, maka darinya wajib zakat 5 dirham dan untuk emas Anda tidak wajib menzakatinya, betul-betulnya telah mencapai 20 dinar. Maka darinya wajib zakat 1,5 dinar lalu dalam setiap kedudiannya wajib dizakati sebagai prosentasinya. Jangan disakit memandang penggunaan koin dinar emas, koin dirhampera, dan koin kurus tembaga oleh terdakwa murni perbuatan terdakwa mengajak masyarakat untuk membayar zakat menggunakan koin dinar emas, koin dirhampera, dan koin kurus tembaga agar mengikuti sunnah nabi. Di lain sisi, masyarakat yang ingin mengikuti sunnah nabi dipermudah oleh terdakwa dengan disediakannya koin dinar dan koin dirham. Menimbang bahwa oleh karena dinar, dirham, dan kurus merupakan roda mulia sehingga terhadapnya harus dinyatakan sebagai barang. Menimbang bahwa oleh karena dinar, dirham, dan kurus dinyatakan sebagai barang, maka transaksi di pasar muhawala dapat diulang. Di pasar muhawala depok harus diadap sebagai transaksi tukan penukar atau barter, sebagaimana diatur di dalam pasar 1541 kawal berdata. Menimbang bahwa majlis hakim tidak mempergunakan istilah jual beli dikarenakan untuk jual beli harus menggunakan uang dalam jual beli, sebagaimana diatur dalam pasar 1457 kawal berdata. Menimbang bahwa mengenai penggunaan koin dinar dan koin dirham, di pasar muhawala tidak dapat disebut sebagai alat jual beli, karena orang-orang yang menggunakan di pasar muhawala menyebut sebagai barter, karena masih diperlukan adanya kesepakatan pemilik koin dinar dan dirham dengan penjual sebagai pemilik barang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majlis hakim tidak pernah bahwa unsur membuat benda semacam mata uang atau uang kertas harus dinyatakan tidak terbukti. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasar 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlakukan tidak beda dan sebegimana didakuakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di pasar pengamaran depo, dalam melakukan transaksi dapat menggunakan koin dinar, emas, koin dirham, perak, koin purus, maupun mata uang rupiah. Menimbang bahwa apabila ada masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan koin dinar, koin dirham, perak, ataupun koin purus, masyarakat dapat mengungkarkan mata uang rupiah di wakalah yang telah ditunjuk oleh dakwaan yang berada di pasar muamalah. Akan tetapi dalam transaksi tersebut tidak ada taharusan menggunakan koin dinar, emas, koin dirham, perak, ataupun koin purus, sebabkan karena yang menggunakan koin dinar, emas, koin dirham, perak, dan pada saat hari pasar adalah masyarakat yang telah menerima zakat atau musafi. Menimbang bahwa setelah panji sakit memperhatikan rupiah logam dengan koin dinar, emas, koin dirham, dan koin purus, tembaga, panji sakit tidak menemukan adanya kemiripan atau kesamaan antara rupiah logam dengan koin dinar, emas, koin dirham, dan koin purus, tembaga yang dimiliki dan dipergunakan oleh yang terdawa untuk penerimaan dan pembayaran zakat serta dijadikan alat bakar oleh masyarakat yang menerima zakat mustaik di Pasar Muhammad Depok. Menimbang bahwa yang dimaksud tidak ada kemiripan tersebut dikarenakan di dalam koin dinar, emas, koin dirham, perak, ataupun purus, tembaga, karena di koin tersebut tidak terjantung lambang negara Garuda, Pancasila. Rasa Republik Indonesia, tahun emisi maupun sebutan nominat, karena hal tersebut wajib terjantung minimal, salah satunya untuk memenuhi kata membuat benda semacam mata uang atau uang kertas. Menimbang bahwa setelah majus saki memperhatikan darah bukti berupa koin dinar, emas, koin dirham, perak, dan koin purus tembaga yang dipergunakan oleh terdawa, orang lain maupun orang lain. Untuk pembayaran zakat maupun yang dipergunakan masyarakat yang menerima zakat mustaik untuk bertransaksi secara barteri Pasar Muhammad Depok bukan merupakan mata uang dinar atau mata uang dirham dari negara lain. Karena koin dinar, emas, koin dirham, perak, dan purus atau tembaga dalam perkara ini hanya kesamaan istilah bahasa semata. Yang sama-sama dengan mata uang yang berlaku di timur tenang maupun mata uang lama emas karena faktanya. Koin dinar emas dalam perkara ini berupa koin emas dan koin dirham berupa koin perak yang dibuat oleh terdawa untuk sarana pembayaran zakat karena terdakwa maupun orang lain yang ingin mengikuti sunnah nabi dalam pembayaran zakat dan terhadap koin dinar emas terdakwa memiliki gramasi satu dinar sama dengan 4,250 gram, setengah dinar beratnya 2,125 gram, sempurna 4 dinar emas beratnya 1,063 gram, sedangkan koin dirham perak berat 2 dirham perak beratnya 5,9 gram, 1 dirham perak beratnya 2,975 gram, setengah dirham perak beratnya 1,48 gram. Menimbang bahwa berdasarkan ulai fakta hukum tersebut di atas, majlis hafi memperhatikan makna mengenai arti dinar telah terjadi pergeseran makna, dimana makna dinar berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia merupakan mata uang lama, emas, satuan mata uang al-dezair bahkan seperti iraq, wai, kunisia, yaman selatan, dan jordania. Sedangkan yang dimaksud dirham di dalam kamus bahasa Indonesia bermakna mata uang emas atau peraksat, satuan mata uang naroko, dan kuni emarat. Hadis Abu Daud mengenai zakat yang dimaksud dengan dinar dan dirham mengaju kepada berat daripada dinar emas ataupun dirham perak itu sendiri. Menimbang bahwa apabila perbuatan terdakwa di dalam menggunakan koin dinar emas, koin dirham, perak, dan koin purus kembagaan di pasar muamara yang sifatnya hanya bertanggung di dalam komunitas terdakwa sebagaimana alat pembayaran zakat maupun yang digunakan sebagai alat bakter terhadap barang kebutuhan para penerima zakat atau perustahik. Di pasar muamara depot tidak ada bedanya dengan koin permainan yang berlaku di pasar permainan anak di mall maupun di tempat permainan anak-anak. Di mana orang yang ingin melakukan permainan atau membeli permainan di wajibkan menukarkan uang rupiah menjadi koin permainan terlebih dahulu. Setelah orang tersebut memiliki koin permainan dapat menukarkan dengan permainan sesuai yang diinginkan. Ataupun kertas kupon yang digunakan di tempat makan yang berlaku di beberapa mall yang mengharuskan bagi masyarakat yang menghendak makan dalam kupon diwajibkan untuk menukarkan uang rupiah menjadi kupon makanan. Setelah masyarakat menukarkan rupiah dengan kupon makanan maka baru bisa menukar makanan yang diinginkan dengan kupon makanan yang telah ditukarkan sebelumnya. Sebagaimana diterangkan oleh ahli Prof. Dr. Didi G. Rahbini MSG PSG bahwa koin digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi tidak bisa disamakan dengan mata uang tetapi hanya dapat digantakan sebagai alat barter. Binar dan dirham tidak bisa dianggap sama dengan mata uang bahkan koin dinar dan dirham yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam komunitas pasar muamala seperti diterangkan oleh Dr. Nurman Horis Esos Enhum bukan merupakan mata uang karena dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi berdasarkan satuan berat yang tersebut juga sesuai dengan keterangan ahli Dr. Ahmad Sofian SKMA yang menyatakan antara lain sebagai berikut 1. Dinar dirham dapat sebagai mata uang dan ada juga sebagai satuan berat dirham sebagaimana berlaku di Iraq merupakan mata uang dan dapat menjadi kompetitor rupiah 3. Apabila koin emas di pasar muamala ada sebagaimana koin mayam 3,9 gram di Aceh bukan merupakan mata uang ataupun kompetitor rupiah 4. Sepanjang tidak ada rambang negara maka bukan mata uang apa yang dimaksud oleh ahli Dr. Nurman Horis Esos MBU dan Dr. Ahmad Sofian SKMA sedang semakin menjelaskan bahwa dinar dan dirham yang digunakan dalam komunitas pasar muamala harganya tidak tetap tetapi mengacu kepada harga emas dan perak di pasar bahkan menurut ahli bahwa dinar dan dirham ini yang digunakan dalam transaksi di pasar muamala dikenakan pajak dan inilah yang membedakan dinar dan dirham dari mata uang tanah mata uang tidak dikenai pajak sebagaimana juga diterangkan oleh terdakwa se-imsa ini bahwa dinar dan dirham atau koin mas dan koin perak yang dipesan oleh terdakwa di PT. Antam dan PT. Mugitmas mengacu pada santuan berat karena hal ini juga digunakan untuk pembayaran zakat mahal sebagai contoh dalam perhitungan 1 nilai sama dengan 4 gram dan kalau sudah mencapai 2 dinar maka nilainya akan mencapai 8,5 gram pendapatan ini sesuai dengan fakta dilapanan sebagaimana diterangkan oleh saksi Muhammad Al-Faksi bahwa harga 2 koin perak di dalam di luar pasar muamala dan macam-macam dikarenakan perak juga merupakan kompuliti sehingga bebas untuk di luar menimbang bahwa terhadap pembayaran penasaran hukum terdakwa tersebut Majlis Saki mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembayaran tersebut Majlis Saki sependapat dengan penasaran hukum terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majlis Saki di atas bahwa dinar yang dibeli dan dipesan oleh terdakwa di PT. Antam merupakan loga kuliah yang lebih dahulu telah diperjual belikan oleh PT. Antam sejak tahun 2003 sehingga sebagaimana keterangan saksi gajah Sulas Komun dan poin dinar emas yang dijual oleh PT. Antam merupakan emas dengan gerakasi 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas bukan merupakan uang, emas ataupun dinar dari negara tertentu dan mengenai harga dari poin dinar tersebut mengikuti harga emas penasaran menimpa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di buka persidana diperoleh fakta bahwa terdakwa di pasar muamalah Depok menggunakan poin dinar emas poin dinhampera atau poin kurus tembaga sebagai anak pembayaran zakat dan juga digunakan sebagai barter oleh karna selama persidangan tidak pernah dibuktikan adanya mata uang kertas yang dipergunakan sebagai anak pembayaran di pasar muamalah Depok berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan sengaja menjalankan sebagai anak pembayaran yang sah mata uang kertas haruslah dinyatakan tidak terbukti menimpa bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 10 tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada jizat terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibewaskan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan mengandiri 1. menyatakan terdakwa Zain Saidi tidak terbukti sekalasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua 2. membebaskan terdakwa Zain Saidi dari semua dakwaan perusahaan umum 3. memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibanyakan 4. memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan pendudukan dan harkat serta manfaatnya 5. letakkan barang bukti 1. 4 keping koin 2 dirham bertuliskan Amir Zain Saidi 11. keping dirham bertuliskan Amir Zain Saidi 3. 2 keping koin setengah dirham bertuliskan Amir Zain Saidi 4. 20 keping koin 1 dirham bertuliskan Amir Zain Saidi 1 dirham bertuliskan Amir Tikwan Raya Silegar 5. 21 keping koin setengah dirham bertuliskan Amir Tikwan Raya Silegar 6. 3 keping koin 1 dirham bertuliskan Mesultanan Bintan 7. 4 keping koin 5 dirham bertuliskan Mesultanan Bintan 8, 3 keping poin 1 dirahat bertuliskan Kesultanan Bintan 9, 14 keping poin Setengah dirahat bertuliskan Kesultanan Bintan 10, 9, 7, 7 Keping Poin 2 furus bertuliskan Persemakmuran Amiran Nusantara 22 keping poin 3 furus bertuliskan Persemakmuran Amiran Nusantara 1 keping poin 14 dinar bertuliskan Amir Zain Saidi 5, 13 5 buah meja warna putih Dikembalikan kepada ketakwa Zain Saidi 6, membebankan beya perkara ini Kepada negara Yang dikankan Pada hari Jumat Tanggal 8 Oktober 2021 Oleh kami Sebagai Hakim Ketua Hakim Kusafir SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota Yang dikankan dan dikankan Yang dikankan dan appear Kepada hari Jumat Kuara hier Yang dikankan, Hong Kong Hiro kana Terima kasih.